Intro Halo selamat malam pemirsa Senang sekali saya Nabila Putri akan menemani Anda Dalam WB Waktu Indonesia Bersambung Nah sebelum saya mengundang motivator saya Saya ingin menyapa dulu penonton yang hadir Pada malam hari ini di studio Apa kabar penonton? Baik Nah ini saya mau sedikit bercerita nih Mau sedikit curhat Status saya ini sering dipertanyakan sama orang Jadi motivator saya ini sering disalahkan Katanya gara-gara saya sering mendampingi dia Saya jadi lebih pemilih Nah mungkin ini penonton yang baru datang malam ini Juga ingin mendapatkan ilmu baru dari motivator saya Langsung saja saya panggilkan Ini dia Cak Lonton Cak Cak Ngapain ke pantai malem-malem Eh ancol itu ini poncol Poncol beli jas bekas kan di poncol itu sewa Nah ini Buat apa? Menurut Anda yang bagus mana? Yang kanan Kanan Anda apa kanan saya? Kalau kanan Anda ini Kalau kanan saya ini Ah ini bikin bingung Bingung Coba berdua yang mana dong? Oh kiri Kiri Anda apa kiri saya? Yang kiri Yang kiri pak Kalau kiri Anda ini Kiri saya ini Anda juga bikin bingung Coba Anda berdua gimana bilanya Yang kiri Yang kiri Yang kiri Anda? Kanan Oh ini maksudnya? Bagus ini? Bagus Kan saya udah pake Anda ini ngerepotin aja Kalau saya ganti ini Kan saya harus ganti celananya juga Bagian cah ini Kapain sih Bojas Sudah pake jas Bagus Bapak nanya bagus Mana itu Buat apa? Saya ini orangnya kan Selekta banget Selektif Bagaimana kalau kita bahas tentang Jazz Kita mau bahas tentang jazz cah? Bahasnya tentang selektifnya dong cah Selektif Oke kalau gitu Malam ini kita akan bahas tentang Selektif Oke Orang selektif itu Nah seleranya biasanya tinggi Makan Urusan makan itu kan kebutuhan pokok yang seharusnya Gak ribet ya kan Dia milih-milih Gak pernah dia mau makan bakso di pinggir jalan itu gak mau Kuk Eh pak kotor ya pak ya Hah? Maunya di restoran Kaki limau ke pinggir jalan dia gak mau pak Gak jenis Gak jenis Gak jenis Gak jenis Makan bakso di pinggir terus jalan Ini kan gak mau dia Maunya duduk Karena jalan kan takut tumpah Malah gak makan Tumpah ya betul Ngapain jalan sih kan abangnya mangkal Kalian ngapain jalan Hah? Apakah dia yang disitu ngapain Makan bakso jalan? Itu kan Dia Kalau itu makan di warung bakso Mau Ya gak mau tuh makan bakso di pinggir jalan Bisa tumpah Bisa tumpah Kan Abang bakso nya disitu pak Kan kalau mangkoknya dibawa pergi Juga marah Nah makanya Kan bisa repot Makanya dia gak mau Harus duduk Gak pake jalan Maksudnya bukan gak mau Gak ada orang kayak gitu Berarti bahaya juga jadi orang selektif Karena jangan sembarangan Gak ada Kok saya sebut? Ya bapak tau dari sana Iya Semarangan Ada berarti ya cak? Katanya gak ada Buktinya saya sebut Ya bisa jadi bapak mengada-ada Tentangannya Malah dua adanya Mengada-ada Oh berarti banyak ya cak ya? Wah sebenernya banyak Biar selektif itu tidak merugikan anda Itu jangan dilatih Jangan dilatih cak? Kok jangan dilatih? Tapi ditantang Ditantang? Dengan TTS Eh kok TTS? Jangan TTS Terlalu berat untuk mereka Jangan tinggalkan dulu aja Kita akan mengajak mereka bermain dalam Kata Misteri Ya cha sebelum kita memanggil teman-teman saya nih cha pada malam hari ini Kita kasih hadiah dulu cha buat penonton yang ada di rumah Ya Caranya seperti biasa Nanti akan ada kita upload di instagram kita Betul sekali Ada pertanyaan yang sama persis Dengan yang saya bacakan ini Ada delapan kotak Jawabannya huruf ke tujuh A Delapan kotak Huruf ke tujuh A Pertanyaannya adalah Yang mempopulerkan lagu Fix You A Sky Full of Stars Ya kan Dan up and up Pasti Titik-titik Wah ini gampang banget cha Nanti kita akan beritahu jawabannya di instagram juga ya cha Cara menjawabannya Anda cukup komen ya Komen di bawahnya Nanti kalian jangan lupa untuk buka instagramnya di Atwib underscore net ya cha Nanti ada hadiah 500 ribu rupiah Nah cha Ini buat penonton yang ada di rumah juga yang ingin memberikan pertanyaan untuk PTS kita cha Bisa kirimkan video Dalam Dalam bentuk video Berupa pertanyaan Sekaligus jawabannya ke email kita di waktu indonesia bercanda at gmail.com Nanti yang paling menarik akan kita pilih dan akan kita tayangkan dan pastinya dapat hadiah 500 ribu rupiah Oh kirim sekarang juga nih cha Wah ini bedu kayaknya sendirian aja nih cha Nggak biarin aja Sekali-sekali persertanya satu aja Tapi nih cha Kasian cha kayaknya nggak seru kalau bedunya tuh cuma sendirian cha Saya punya temen-temen yang juga jomblo nih pada malam hari ini Ini temen-temen saya nih cha walaupun nggak terlalu high quality jomblo Nggak kayak saya Tapi mereka ini jomblo cha Ah si masa Masa sih Masa sih Ah masa sih Ini ada dua orang laki-laki dan satu perempuan cantik yang akan menemani bedu pada malam hari ini cha Boleh boleh Langsung saja kita panggilkan cha Ini dia Aurelie Mormans Gepa Mungkas Dan Ari Kritik Pada malam hari ini nih cha Ketiga teman saya ini dateng sini Karena mereka ini adalah pemain dari film terbaru mereka cha Apa judulnya Jomblo Ketiga teman-teman 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 Itu jomblo Jomblo Ini ada pemainnya ada siapa aja sih di film jomblo ini mungkin Aurelie boleh dikasih tahu ada siapa aja Ada Indah Permatasari Ada Natasha Rizky Richard Kyle Deva Mahendra Gepa Mungkas Ari Kritik Ari sebagai apa Ari di situ Saya di situ berperan sebagai Bimo Bimo itu dia jomblo juga Sebenarnya sih dia lebih jomblo karena pilihan pribadi ya Karena dia tidak Tidak gampang jatuh cinta ya Oh selektif Itu kan Bimo Kalau anda? Saya tidak dapat tidak gampang diterima Jadi jomblo sendiri itu sebenarnya bercerita tentang apa sih? Tentang empat sahabat yang mencari cinta Yang mencari cinta Mas Empat sahabat yang mencari Kalo gak diajak ngobrol duduk sini aja Duh Iya Ya Pakmu loh Pakmu 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 Suka mulai tanggal 5 Oktober ya bisa disaksikan di bioskop nih Sekarang kita langsung siap Masuki quiz yang pertama ini kata misteri ya Betul Oke Ini semua untuk rebutan Tim A dan tim B tangan di atas tombol Siapa yang menekan tombol akan berbunyi duluan Pasti Kita kasih semangat dulu dong buat orang-orang cinta Teka teki sulit dan kata misteri sebagai rintangan anda Bila berhasil hadiah menginap di Alaska Yang dipersembahkan oleh Crocodile Air Pesawat tanpa atap Silahkan bawa pulang Pesawat tanpa atap Palu kali ini saya liat ada pesawat tikap pak Crocodile Jadi gak bisa masuk tol itu pesawat pak Baik Siap Tim A dan tim B tangan di atas tombol Inilah kata misteri yang pertama Pertama Kita ajak Pertanyaannya Tentang fauna Nama hewan yang punya gading Siapa Silahkan Berduh gak pasti ada nih ya Jadi mikir gitu Aduh dan juga berduh harus menjawab Nama Binatang yang punya gading Punya gading Masa gak tau 3 2 1 Ada 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 Apakah Oh iya disitu ada Apakah ini jawabannya Ada Setelah yang satu ini Do you smile on your night like this Do you smile on you Ngorong Do you smile on your night like this Do you smile on your night like this Blore Nggak dapat minum